Let's open now, Matthew chapter 15 Matthew chapter 15, verse 1 to 9 This is the first passage that we will read this Sunday morning I'll read this passage for you Then Pharisees and scribes came to Jesus from Jerusalem and said Why do your disciples break the traditions of the elders? For they do not wash their hands when they eat He answered them And why do you break the commandment of God for the sake of your tradition? For God commanded, honor your father and your mother And whoever refers father or mother must surely die But you say, if anyone tells his father or his mother What you would have gained from me is given to God He need not honor his father And then, very important sentence So for the sake of your tradition You have made void the word of God You, hypocrites Well did Isaiah prophesy of you when he said These people honors me with their lips But their heart is far from me In fame do they worship me Teachings as doctrines the commandments of men So, brothers and sisters If you read just this passage Then you will have the impression That Jesus himself Sorry, sorry Jadi, ketika kita membaca bagian ini Kita menangkap bahwa Yesus sendiri He made a distinction between the traditions of men And the word of God Yesus sendiri membuat perbedaan yang sangat jelas Antara tradisi manusia dan juga firman Tuhan And Jesus implies that the word of God Should be higher than the traditions of men Dan Yesus mengatakan bahwa Firman Tuhan harus adalah lebih tinggi Daripada tradisi manusia This is the first passage And let us all bow down and pray Mari kita berdoa Father, we come to your presence, Lord And we want to hear you speak to us one more time Please open our hearts and open our minds So that in this month We could commemorate And we could remember And we would find ourselves revived By understanding what you have done More than 500 years ago For the reformations of your church Please bless everyone of us Who is here already From the youngest to the eldest, Lord We beseech you That you would grant your mercy And you would grant your grace That no one will come home With empty hearts and empty minds Thank you, Father In the precious name of our Jesus Christ We pray Amen I would show you I would show you some slides For today's sermon Saya akan membagikan beberapa slides Untuk kotbah hari ini And this slide will illustrate the points Of the sola scriptura That I would share Dan slide ini akan membantu kita Untuk mengerti bahan dari sola scriptura Yang akan kita bahas hari ini Okay, thank you Now, this is the pictures of Martin Luther When in 1517 He nailed his 95 thesis On the doors of Wittenberg Church Ini adalah foto dari Martin Luther Pada tahun 1517 Waktu ketika dia memakukan 95 thesis Di depan pintu gereja Wittenberg And from then on Then we have the five solas of the reformation That's the five slogans of the reformation Dan sejak dari itu Kita mempunyai lima sola reformasi And the first one that we will see This Sunday is Dan yang pertama yang akan kita bahas Hari minggu ini adalah Sola scriptura Sola scriptura Sola scriptura means the scriptures alone Sola scriptura berarti hanya Alkitab Now, what does it mean to have the scriptures As our only highest authority in life? Apakah artinya kita punya Alkitab Sebagai otoritas tertinggi dalam hidup kita? To understand the meaning of sola scriptura And to understand the significance of sola scriptura Untuk mengerti arti dari sola scriptura Dan juga pentingnya sola scriptura We have to go to the church history Kita harus membahas sejarah gereja Especially during the time of the late medieval Catholicism Terutama membahas pada jaman gereja katolik Pada akhir jaman pertengahan Now, what happened in the late medieval Catholicism is Apa yang terjadi pada Akhir jaman pertengahan adalah The church went bad Gereja menjadi buruk It happens in several points in history Ini terjadi dalam beberapa waktu Di dalam sejarah But for our purpose we will focus on The late medieval situation Tapi hari ini kita akan fokus kepada bagian akhir jaman pertengahan Now, during that time The church The church Have three centers of authority Pada jaman itu Gereja mempunyai tiga otoritas So, the church T taught that day That we actually Should obey Three authorities Dan gereja pada jaman itu Percaya bahwa kita harus tunduk Kepada tiga otoritas The first one is Of course The scripture Yang pertama tentunya Alkitab But The scripture Is not the highest authority Tapi Alkitab Bukanlah otoritas tertinggi We also have The sacred tradition Mereka juga punya Tradisi Tradisi yang Kudus The tradition that have been Passed down by the church Fathers and all the church councils Tradisi yang diturunkan Dari bapak-bapak gereja Now, how do you weigh Which one you should obey Between the scriptures And the church tradition Bagaimana kita bisa menimbang Yang mana yang harus kita ikuti Now, you need another authority That is the magisterium Maka kita perlu Satu lagi otoritas Yaitu orang-orang yang Pemimpin gereja So, the magisterium Is actually a group of bishops Led by the pope himself Jadi, magisterium adalah Kumpulan dari beberapa bishop Yang dipimpin oleh paus In other words In other words It is the church officials That will decide The matters of faith Dengan kata lain Orang-orang pemimpin gereja inilah Yang mengambil keputusan Tentang gereja In 1519 When Martin Luther Had a debate With this Catholic scholar Pada tahun 1519 Ketika Martin Luther Berdebat dengan Pemimpin gereja This Catholic scholar Named Johann Eck Said these things Ada satu Sekolar dari Gereja Katolik Yang berkata Seperti ini His name is Johann Eck Namanya adalah Johann Eck And he said This sentence The scriptures are not authentic Except by the authority of the church Alkitab itu tidak sah Kecuali atas izin gereja Because the church Suddenly takes the highest authority In the whole life of believers Karena gereja mempunyai Otoritas tertinggi Untuk orang percaya Then they could make Any kind of decisions And any kind of policy In the matters of faith And life Jadi gereja bisa membuat Segala keputusan Dan juga segala macam peraturan Untuk kehidupan orang Kristen For instance Brothers and sisters Contohnya Now the church Back then Maybe also until now The church teaches That we as Christians We should pray to the saints Gereja mengajarkan Bahwa kita sebagai orang Kristen Kita harus berdoa Kepada orang-orang kudus We need the mercy of the saints Kita perlu belas kasihan Dari orang-orang kudus ini So that our prayers Could reach to God Supaya doa kita Bisa sampai kepada Tuhan We need the mercy of the saints That the saints could help us In our situations Kita perlu belas kasihan Dari orang-orang kudus ini Supaya kita dapat ditolong As you can see in the slide You find the prayer To Saint Vincent de Paul Seperti di dalam slide ini Kita menemukan doa Dari Santo Vincent Doa kepada Santo Vincent And secondly Like another practice That the late medieval Catholicism deed verse Dan tradisi lainnya They collected the relics Mereka mengumpulkan Benda-benda yang dianggap Pusaka Now what you see In this slide Is They claim to be The The small piece Which is part of the true cross Where Jesus Christ was crucified Foto ini adalah Salah satu pecahan Dari Salib Salib Kristus And People back then They flocked to see This relics Mereka Pada zaman itu Mereka Berbonong-bonong Pergi untuk melihat Relic ini And they believe That as we Enggage with that relics Then That relics Will help us In our In our life In terms of Forgiveness of sins And in Adding good deeds In the life to come Dan mereka percaya Bahwa ketika kita Bersentuhan Dengan barang-barang Seperti ini Maka kita Bisa dibantu Ditolong Bedalam kesulitan Dan juga diampuni dosanya But Thirdly I think this is the most That make Martin Luther Quite upset Dan yang ketiga Ini adalah hal yang Paling membuat Martin Luther Marah The church Back then They sold This letter Called the indulgence Gereja pada zaman itu Mereka menjual Satu surat Yang namanya Surat pengampunan Now This might look like Picture From the old newspaper Ini terlihat Seperti gambar Di koran It might not look Quite clear Koran jelas Sepertinya But what happened In this picture Is Tapi gambar ini Menunjukkan People are flocking To buy These letters Of indulgence Orang berbondong-bondong Pergi untuk membeli Surat pengampunan Because they were taught That if you buy These letters Then Your soul When you die Will find The punishment Of your sins To be reduced Because they were taught Because they were taught Because they were taught That when you buy Surat pengampunan This Maka jiwamu Ketika kamu mati Nanti Maka hukuman Yang akan kamu terima Itu nanti Akan dikurangi Or you can even Buy the indulgence For your deceased beloved Atau Anda juga bisa Membeli Surat pengampunan Ini Untuk orang-orang Yang anda kasihi Contohnya Anda bisa membeli Surat pengampunan Untuk kakek Atau nenek Yang sudah meninggal Lama Ketika kamu membeli Surat pengampunan Maka jiwa Dari orang-orang Yang kamu kasihi Di api penyucian Dan hukuman mereka Akan dikurangi Supaya mereka Semakin siap Untuk pergi ke surga Inilah yang terjadi Ketika Pemimpin gereja Mempunyai Otoritas tertinggi Di dalam Kehidupan gereja Ada satu Pemimpin gereja Yang sangat penting Di zaman Pertengahan Dan dia Dikenal sebagai Orang yang Paling bisa Menjual Surat pengampunan And his name Dan namanya Adalah Johan Tetzel Back in those days A lot of people Have Johan as their name Zaman dulu Banyak orang namanya Johan So this is Johan Tetzel Johan Tetzel And he was One of the person That Martin Luther Debated During that time Ini adalah Salah satu orang Yang berdebat Dengan Martin Luther Pada waktu itu Dan dia menjual Surat pengampunan Jadi surat pengampunan itu Adalah surat yang dibeli Untuk mengurangi Atau menghilangkan Hukuman Saat di api penyucian And this is the sentence That Johan Tetzel Repeated Over and over again Ini adalah Kalimat yang dia Ulang-ulang Now When the coin In the coffers Ring a soul From purgatory springs Ketika kita mendengar Suara coin Masuk ke dalam kotak Maka ada satu jiwa Dari api penyucian Itu keluar So that's The doctrines of indulgence Ini adalah Doktrin surat pengampunan That happened In the time of Reformation Which Martin Luther Stonsly battled Yang terjadi pada Jaman reformasi Yang sangat ditentang Oleh Martin Luther But actually I just found this morning When I Couldn't sleep Saya baru mengetahui Ketika Saya Tidak bisa tidur pagi ini Karena mempersiapkan kotbah I found this Quite shocking Shocking news Saya menemukan Berita yang sangat Mengagetkan This is In the news About the Catholic Church Ini adalah berita Tentang gereja katolik Taken from this website Catholic News Agency Dari website Catholic News Agency And the title Is quite surprising Judulnya Sangat mengagetkan How to obtain A plenary indulgence During the 2025 jubilee Bagaimana kita bisa Membeli Atau Mendapatkan Surat pengampunan Yang utuh Yang sepenuhnya Pada tahun 2025 Tahun keemasan Tahun depan Indulgence Is still here Jadi surat pengampunan Itu masih ada Sampai sekarang But the change is Like you now You don't want You can't buy Indulgence Tapi yang berubah adalah Sekarang Kamu tidak bisa Membelinya lagi It's not for sale It's not for trading Tidak untuk dijual But in order for you To have the indulgence From the church You need to do this Tapi untuk Mendapatkan Surat pengampunan Dari gereja Kamu harus melakukan Hal-hal ini This might be too small But yeah But it says that You need to make pilgrimage And you need to pray In specific churches Dan anda harus berdoa Di gereja-gereja tertentu And you need to practice Works of mercy During the holy year Anda harus Berbelas kasihan Di dalam tahun Tahun keemasan itu Then you will have The indulgence Next year Maka anda akan mendapatkan Surat pengampunan ini Tahun depan Inilah yang terjadi Pada jaman akhir Jaman pertengahan Saya harap anda bisa Membayangkan Bagaimana kacaunya Pada jaman itu Dan di dalam situasi Semacam itu Tuhan membangkitkan Beberapa orang Untuk memperjuangkan Agenda reformasi Dan orang-orang seperti ini Mereka mempunyai Kepercayaan yang sangat penuh Bahwa otoritas tertinggi Di dalam gereja yang sempurna Dan tidak ada cacat celanya Adalah firman Tuhan Itulah yang kita maksudkan Sola skriptura The scripture alone Has the final And the infallible authority Hanya Alkitab lah Yang mempunyai otoritas tertinggi Yang final Yang akhir Dan juga tidak ada Salahnya Untuk memberikan penilaian Segala hal Yang berhubungan Dengan hidup kita Seperti yang Tuhan Yesus Ajarkan dalam Matthew 15 Pasal ke-15 Ada perbedaan antara Tradisi manusia Dan firman Tuhan Dan tradisi manusia Tidak boleh mengambil tempat Yang seharusnya Ditempati oleh firman Tuhan Tradisi manusia Sesungguhnya Harus tunduk Kepada firman Tuhan Maka ketika kita membaca Matthew pasal 15 Maka kita bisa menangkap Konsep ini Sola skriptura Semangat Sola skriptura Berarti kita juga Sebagai orang-orang Kristian Kita harus tunduk Kepada firman Tuhan Dua tahun setelah Perdebatan dengan Johan Eck Martin Luther was put into trial In the so-called Diet of Worms Martin Luther diadili Di diet of worms That's not like a type of food That's not Itu bukan makanan Jenis makanan That's just the name of the trial The diet of worms Itu nama Nama dari Pengadilan ini Diet of worms 1521 1521 And this is what Martin Luther Courageously say In front of those people Who would like to condemn him As heretics Dan ini yang Martin Luther katakan Di depan orang-orang Yang memanggil dia itu Adalah Heretic Unless I am convinced By scriptures And plain reason And I do not accept The authority Of the popes And councils For they have Contradicted each other My conscience Is captive To the word Of God I cannot And I will not Recant anything For to go Against conscience For to go Against conscience Is neither right Nor safe God help me Amen I'll translate it to Indonesia Saya terjemahan dalam bahasa Indonesia Kecuali aku diyakinkan oleh kitab suci Dan oleh reason yang dicerahkan oleh kitab suci Aku tidak akan menerima otoritas dari paus Maupun juga otoritas dari konsili-konsili Karena mereka sering berbenturan satu sama lain Hati nuraniku sudah tertawan oleh firman Tuhan Dan aku tidak dapat Dan aku tidak akan menarik satupun tulisan-tulisanku Karena merupakan satu hal yang tidak aman Untuk melawan hati nurani Yang sudah ditawan oleh firman Tuhan Kiranya Tuhan menolong saya That's what Martin Luther said Inilah yang Martin Luther katakan Now, brothers and sisters When we talk about the sola scriptura principles Dan saudara, ketika kita membahas tentang Prinsip sola scriptura That the word of God is the highest And the infallible authority In life and faith Firman Tuhan adalah otoritas tertinggi Dan yang paling sempurna di dalam hidup kita Sola scriptura is different from the so-called solo scriptura Sola scriptura bukan solo scriptura Sola scriptura still admits and still acknowledge That God has given us different kinds of authority Sola scriptura tetap mengakui bahwa Kita ada otoritas yang lain Whereas solo scriptura means I just want to hear the scriptures And I don't want to care with any other opinion Sola scriptura berarti Saya hanya mau firman Tuhan Dan tidak mau mendengarkan yang lainnya Sola scriptura will lead to individualism This is my interpretation And because I hear what the scripture says to me like this I will treat this to be the absolute truth Sola scriptura Sola scriptura akan berakhir pada individualisme Dan saya hanya mau tahu Apa yang saya baca dan apa yang saya mengerti dari Alkitab ini Saya tidak peduli apa yang orang lain katakan Atau apa yang gereja pikirkan Itu solo scriptura Itu solo scriptura Tapi sola scriptura Once again, while we acknowledge That the scripture holds the highest And infallible authority in life And in the church Tapi sola scriptura Kita percaya bahwa Bahwa Alkitab adalah Autoritas yang tertinggi Tapi tetap ada tempat-tempat untuk otoritas yang lainnya Di dalam kehidupan gereja You know, these three below are like several examples That we as Christian should acknowledge But also at the same time should be careful Saya akan memberikan beberapa contoh Otoritas yang lainnya Yang kita bisa ikuti Tapi juga harus berhati-hati Yang pertama I'll give you an example Which authorities that God has allowed us to have Otoritas yang Tuhan izinkan First of all is again Good church traditions This is the Sorry Okay First of all is the good church traditions Yang pertama adalah tradisi gereja yang baik When we become a Christian When we become reform people Ketika kita menjadi orang Kristen Menjadi orang reform We still want to honor the good traditions That God has brought us To raise up in faith Kita tetap harus menghormati Tradisi-tradisi yang Tuhan izinkan What kind of traditions do we have In our church? Tradisi apa yang kita ada di dalam gereja ini? For instance The apostle's creed That's a tradition Contohnya pengakuan iman rasuli Singing hymns That's a tradition Atau menyanyikan hymn Even like the deference The honor that we give To the synod policy That's also a tradition Atau Ketundukan kita kepada Peraturan dari synod Itu juga adalah tradisi And like in the reform tradition We have so many confessions of faith And so many katekism Dalam tradisi reform Kita punya banyak pengakuan iman Dan juga katekism And sometimes we quote those katekism And those confessions of faith Dan kita sering menggunakan Katekismus ini Dan juga pengakuan iman Yang kita percaya We often times Like quote our church leaders Kita sering kali Menggunakan perkataan Dari pemimpin gereja Now why do we still have This honor to these church traditions Mengapa kita masih menghormati Tradisi gereja ini From famous preachers To katekism And confessions of faith Dari pengkotbah yang terkenal Sampai pengakuan iman Dan juga katekismus There are two reasons Ada dua alasannya Because the good church traditions And the preachers And the pastors For instance Karena pengkotbah yang baik Contohnya Dan para pemimpin gereja Are the authority that God himself Has put above us To educate and to train us Into courtliness Adalah otoritas yang Tuhan tempatkan Di atas kita Untuk mengajarkan kita Untuk menjadi lebih Kudus Honor your father and your mother That's the commandment of the Lord Hormatilah ayahmu Dan ibumu Itulah perintah Tuhan So God himself In order to train us Into godliness He can put authorities above us That we should submit and obey Dan Tuhan telah menempatkan Otoritas yang lebih tinggi Dari kita Supaya kita bisa Menghormati Dan untuk belajar Dan alasan kedua Kenapa kita Mengikuti Taat kepada Otoritas ini Karena para pengkotbah Dan juga pengakuan iman Dan juga Katekismus Mereka Setia kepada Firman Tuhan Kita menggunakan Westminster Katekismus Dan juga Heidelberg Katekismus Bukan karena Mereka ada Otoritas yang sama Dengan Alkitab Tapi karena mereka Mengajarkan Apa yang sama Yang diajarkan Dengan Alkitab Tapi di saat yang sama Kita juga harus Berhati-hati Dengan tradisi yang buruk Contohnya Saya akan memberikan Contoh yang lain Ini adalah keputusan Dari Council of Florence Di abad ke-15 Hasil dari Council ini Sangat baik Ada poin-poin yang sangat baik Yang dihasilkan Dari Council ini Mereka mempertahankan Allah Tertunggal Dan juga Ketuhanan Yesus Tapi ada satu poin Di dalam hasil Dari Council ini Gereja Roma Katolik Dengan pasti Percaya Dan mengakui Bahwa semua Yang ada di luar Gereja Katolik Bukan hanya Orang Yahudi Atau aliran yang berbeda Tidak akan mendapatkan Bagian dalam hidup Kekal Dan akan berada Di dalam api Kekekalan Yang dipersiapkan Untuk setan Dan malekat-malekatnya Kecuali Mereka bergabung Kedalam Gereja Katolik Sebelum Akhir Hidup Mereka Ini pada Abad ke-15 Dan kita akan maju Dalam Abad ke-20 Second Vatican Council Yang kedua 1964 Ini yang dikatakan oleh Council itu But the plan of salvation Also includes Those The plan of salvation Includes Those Who acknowledge The creator In the first place Among them Are the Muslims Those professed To hold the faith Of Abraham And together with us They adore The one Merciful God Mankind's Judge On the last day So That's another Decision Of The newest council In 1964 Jadi Keputusan yang terbaru Mengatakan bahwa Rencana keselamatan Juga termasuk Untuk semua mereka Yang mengakui Sang pencipta Termasuk kaum muslim Yang juga beriman Seperti Abraham Dan juga mereka Yang bersama-sama Dengan kita Menyembah Allah yang satu Allah yang penuh Belas kasihan Dan mereka yang percaya Adanya hari penghakiman Now this is Like example Of a bad tradition Ini adalah contoh Tradisi yang buruk Bagaimana kita bisa menyatukan Hasil dari Council of Florence Dan juga Hasil dari Vatican Council yang kedua Yang mana yang benar Oleh karena itu Prinsip Sola Scriptura Sangat penting Kita menghormati Tradisi yang baik Yang merefleksikan Kebenaran firman Tuhan Tapi ketika ada Keputusan gereja Yang melawan Atau menentang Alkitab Maka kita tidak akan Mengikutinya Ini adalah aplikasi yang penting Dari Sola Scriptura Sola Scriptura Sola Scriptura Will give you the certainty Of what you should believe Sola Scriptura Memberikan kita kepastian Apa yang harus kita percaya Sola Scriptura Will plant your church And your life On a firm ground Sola Scriptura Akan membuat Iman kita Dan juga kepercayaan kita Berdiri di atas Tanah yang kokoh Dan setiap kali kita Menemukan diri kita Sedang bingung Maka kita selalu bisa Kembali kepada Alkitab Dan melihat apa yang Tuhan katakan Di dalam Alkitab Ini adalah contoh Dari tradisi gereja Otoritas yang lainnya Contohnya Yang tunduk kepada Prinsip Sola Scriptura Hati nurani Perasaan Atau pengalaman Semua hal ini Tuhan sudah berikan Dalam hidup kita Adalah sangat berbahaya Kalau seseorang Tidak mempunyai Hati nurani Tidak ada feeling Dan hati nurani kita Adalah satu hal Yang kita bisa pakai Untuk menuntun kita Bagaimana kita bisa Hidup di dalam dunia ini Hati nurani kita Bisa memimpin kita Kedalam jalan yang benar Dan hati nurani kita Bisa menghentikan kita Untuk melakukan dosa Dan hal yang sama Yang terjadi Dalam pengalaman Pengalaman hidup kita Contohnya ketika kita Melihat Buku Amsal Kitab Amsal penuh Dengan bijaksana Tuhan Dan semua bijaksana Yang ada di dalam Buku Amsal Itu Dasarnya adalah Pengalaman Dan seterusnya Dan seterusnya Tapi hati nurani kita Harusnya tidak Menjadi Hakim dari hidup kita Hakim yang tertinggi Dari hidup kita Hati nurani kita Harus tunduk Kepada Alkitab Contohnya banyak orang Kristen Yang terikat dengan rasa bersalah Mereka mungkin melakukan Sesuatu yang sangat buruk Di dulu Mereka mungkin telah Sudah melakukan Dosa yang sangat besar Yang membuat mereka Sangat malu Yang membuat mereka merasa Mereka tidak bisa Melayani Tuhan lagi Mereka tidak bisa Mendekat kepada Tuhan lagi Seringkali orang Kristen Ada di posisi Dimana Sangat Malas Untuk melihat Alkitab Mereka merasa malas Untuk membaca Alkitab Mereka tidak ada dorongan Untuk membaca Alkitab Mereka mengatakan Karena setiap kali Saya membaca Alkitab Pasti ada Sesuatu yang aneh Yang terjadi Karena sepanjang minggu ini Ketika aku membaca Alkitab Aku tidak merasakan Apa-apa dalam hatiku Aku merasa seperti Tuhan Berhenti berbicara Jadi apa gunanya Baca Alkitab Saudara Saudara Maka di dalam hal ini Kita harus Mengaplikasikan Prinsip Sola Skriptura Perasaan bersalah kita Perasaan malu kita Harus tunduk Kepada Sola Skriptura Bahwa kita sudah diampuni Di dalam Yesus Kristus Dan perasaan bersalah itu Adalah sesuatu yang bisa Menghentikan kita Dari bertumbuh Di dalam Kristus Pengalaman-pengalaman kita yang indah Juga mungkin menjadi satu hal Yang bisa menghentikan kita Untuk bertumbuh di dalam Kristus Mungkin ada masa Dimana Tuhan memberikan Perasaan Yang indah Bersatu dengan Tuhan Tapi kita tidak bisa Tidak bisa menghentikan Hidup Kristianan kita Kepada pengalaman-pengalaman Semacam ini Karena pengalaman dan perasaan Itu bisa pergi Bahkan ketika kita merasa Seperti Tuhan Tidak terbicara kepada kita Sama sekali Membaca Alkitab Kita tetap harus Membaca Alkitab Karena Alkitab sendiri Mengatakan bahwa Alkitab adalah Nafas dari Tuhan Dan yang ketiga adalah Kebudayaan Culture Like This is something That I just shared In the Friday prayer meeting Satu hal yang saya Baru saja bagikan Di Persekutuan doa This week We Went to a library Near our house Minggu ini Saya Satu library Di dekat rumah Dan salah satu anak saya Mau meminjam Satu buku Dan bukunya adalah Tentang The Pride Movement Atau LGBT Saya sangat kaget ketika Anak saya bilang Saya mau pinjam buku ini Kenapa kamu mau pinjam buku ini Dan dia berkata Saya hanya mau mengerti Tentang sejarahnya Dan bagaimana Orang-orang ini Bisa percaya Tentang hal ini Ya, I thought That's quite a valid reason Saya pikir Ya mungkin itu Alasan yang valid And I was quite And I think I was quite happy That my child Share that Kind of Interest to me Dan saya merasa sedikit Senang Anak saya bisa ada Interest semacam ini Because That means that That child Trust me And Could be open with me About his Or her Ya Whatever he thought Berarti Anak ini Percaya kepada saya Dan dia mau share Tentang pikiran-pikirannya And we promise To read the book together Dan kita janji Janjian Kita akan baca Buku ini sama-sama And I read that book first Dan saya membaca Bukunya duluan Sebelum anak saya And I just found That how subtle It is To The technique To influence The thought Of a child Dan saya menemukan Teknik untuk Menginfluence Anak-anak Itu sangat Halus Sangat pelan-pelan Buku ini tidak mempromosikan Pride movement Atau LGBT movement Dengan Sangat gencar What it does Is simply listing Several important People that make Great contributions To the society Even though They are Gay people Buku ini menuliskan Tentang orang-orang Gay Yang berkontribusi Di dalam society Tapi karena Orang-orang ini Mempunyai Orientasi seksi Yang berbeda Mereka Diperlakukan Dengan secara Tidak adil Contohnya adalah Alan Turing Dia adalah Bapak dari Computer dan AI Dan dia membantu Tim sekutu Untuk memenangkan Perang Dunia Kedua Karena dia berhasil Memecahkan Kode rahasia Dari Nazi Dan yang dia lakukan Membantu Pemerintah Inggris Untuk Mengerti Apa yang Di Rencanakan Oleh Nazi This is what Alan Turing Did for The society And this is What the society Did to Alan Turing Inilah yang dilakukan Oleh Alan Turing Untuk Society Dan yang dilakukan Oleh society Kepada Alan Turing Adalah Mereka memperlakukan Alan Turing Secara tidak adil Dan pada akhirnya Alan Turing Bunuh diri Dan pesan-pesan Seperti ini That actually The pride That gay people They are like Beautiful people And they are Just like Victims That we need To support And we need To uphold And we need To promote Them Bahwa orang-orang Yang ada Di dalam Pride Community Seperti Orang-orang Yang gay Ini Mereka Sangat Berkontribusi Kepada Society Dan mereka Diperlakukan Dengan Secara Tidak Adil Maka Kita Kita harus Membantu Mereka Ini adalah cara-cara yang halus Untuk membawa Anak-anak Untuk mengikuti Pride movement Gay movement Di dalam buku ini Banyak sekali Kutipan-kutipan Dari orang-orang yang terkenal Dari Lady Gaga Dari Lady Gaga Daniel Radcliffe Beyonce Yang menghargai Orang-orang Gay Semacam ini Di buku ini juga Tidak Mempromosikan Gay Parade Dengan Secara gencar But It shows That actually Pride and LGBT movement Is quite Cool And These people Are Yeah They make Great contribution To society Buku ini Hanya membahas Tentang bagaimana Pride movement And gay society Itu sangat keren Dan juga Mereka berkontribusi Kepada Masyarakat Slowly It tries To move The heart Of a child To side With the LGBT Movement Dan pelan-pelan Buku ini Membawa Hati dari Anak-anak Untuk Memihak Kepada LGBT movement And once again That's one of the Applications Of Sola Skriptura Dan sekali lagi Adalah Aplikasi Dari Sola Skriptura Which authority Would you listen Autoritas Yang mana Yang kamu Akan Percaya Which authority Would you follow Autoritas Yang mana Yang akan Kamu Ikuti And what Kind of Truth Do you Do you Raise Your Life Kebenaran Semacam Yang You put Your Life Kebenaran Yang Bagaimana Yang Akan Kamu Pertaruhkan Dan ketika Kita hidup Di dalam Jaman Sekarang Di Abad Ke-21 Banyak Hal Yang Orang Pikir Tentang Kekristenan Tentang Bagaimana Kehidupan Manusia Seharusnya Bagaimana Kita harus Memperlakukan Satu sama Lain Bagaimana Apa Yang Orang Harus Percaya Tentang Adanya Allah Without The Principle Of Sola Skriptura What Will Happen To Our Life Is Just Simply Following The Stream Of Culture Tanpa Prinsip Dari Sola Skriptura Maka Apa Yang Akan Terjadi Kita Hanya Akan Mengikuti Kemana Kebudayaan Akan Membawa Kita Saya Berhenti Di Dalam Poin Ini Kita Sudah Belajar Dua Hal Besar Pada Pagi Ini A Little Bit Of History About Prinsip Sola Skriptura Where It Came From Sedikit Sejarah Dari Sola Skriptura The Original Context Of Sola Skriptura Principles Context Aslinya Dari Sola Skriptura And Also The Applications Within Our Life And And Applications In Hidup Now I Just Want To Finish All This Sermon With One More Slide Or Or Two Maybe Or Mungkin Sorry Prinsip solah skriptura adalah kita percaya Kita percaya dimana Kita punya konfidensi, kita punya konfidensi apa itu yang namanya kebenaran Dan pada waktu kita mengerti apa itu kebenaran Dimana kita bisa menemukan kebenaran Maka kita menemukan kebebasan dalam hidup kita Kita tidak terikat oleh tradisi manusia Kita tidak diatur oleh kultur dunia Kita tidak diatur oleh nilai-nilai dari dunia ini Tapi kita punya keyakinan penuh dan kita ada kebebasan di dalam Yesus Kristus Anak tunggalnya Tuhan yang dikirim Dan Allah berjanji apapun yang sudah Tuhan Yesus terima akan menjadi milik kita juga Dan kita percaya hal ini karena kita sudah membacanya di dalam Alkitab Dan terakhir saya akan membagikan satu kutipan dari A.W. Tozer Inilah yang dia katakan Apapun yang menahan saya dari Alkitab saya adalah musuh Dan itu juga untuk diri saya sendiri Itu adalah bisa HP saya Mungkin Netflix Atau mungkin buku teologi Yang menahan saya dari sungguh-sungguh merenungkan firman Tuhan Inilah prinsip pertama dari lima sola reformasi Sola Scriptura Dan saya berdoa sebagai satu gereja Kita bisa bersama-sama bertumbuh Untuk semakin mengerti Alkitab Untuk semakin menghargai Alkitab Dan untuk menghargai Alkitab Dan untuk menghargai Alkitab Karena ini adalah percayaan Tuhan yang dikirim Dan semakin taat kepada Alkitab Karena inilah firman Tuhan yang dibagikan Mari kita berdoa Mari kita berdoa Thank you Lord for your word today We humbly ask that you will make us grow To want more of your truth Lord We pray that you stirs within our hearts A greater and deeper thirst and longing To commune with you Through the meditations of the scriptures We pray that you will help us to grow Into a godly man A godly woman Godly children Godly family Because we put our life Our family And our children Within the truth of the scriptures Lord we pray that you will bless Every single one of us You will also bless this church We pray that you will lead this church And everyone here in this church To understand more about your will And to fulfill the will together Please help us Lord To grow together with our fellow brothers and sisters So that more people will receive blessing From ourselves and from our community Thank you Father for this beautiful morning In the precious name of our Jesus Christ We pray Amen Amen Amen